oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih anda masih bersama kami kali ini kita akan melanjutkan beberapa soal toafel yang akan kita bahas yang pertama tentang listening oke nanti untuk audio anda bisa download di keterangan video ini akan saya kasih linknya saya langsung saja jadi nanti kalau anda mau dengar audionya anda bisa putar sendiri di audio yang anda download jadi sekarang saya langsung bacakan saja soalnya jadi listening ini kita disuruh mencari kalimat yang cocok dengan suara soal di kaset antara empat oke nomor satu nanti soalnya itu kayak begini iktar minal ajwi batil arba jawaban yunasi bulmafhumal jumlah allati sami'ataha menasyarit pilih diantara jawaban-jawaban yang empat jawaban yang sesuai dengan pemahaman kalimat yang anda dengar dari kaset oke nomor satu lam yabda' at-tafkir al-falsafi a'indal arab illa ba'da zuhuril quran ya ini soal nomor satu ya lam yabda' at-tafkir al-falsafi a'indal arab illa ba'da zuhuril quran tafkir falsafi artinya pemikiran filsafat lam yabda' belum dimulai pemikiran filsafat belum dimulai a'indal arab bagi bangsa arab illa ba'da zuhuril quran kecuali setelah munculnya al-quran pemikiran filsafat belum dimulai kecuali bagi bangsa arab kecuali setelah munculnya al-quran oke kita lihat disini ada empat pilihan jawaban yang alif karena zuhuril quran huwa qimmatu tafkir al-falsafi a'indal arab jadi zuhur itu kemunculan kemunculan al-quran huwa qimmatu tafkir adalah puncak pemikiran filsafat a'indal arab bagi bangsa arab ya ini kurang tepat kenapa ya ini ini pertanyaan filsafat ya jadi di wafal ini anda akan ditanya nanti banyak ya ada sejarah islam ada fikih ada tasawuf nah ini filsafat islam ya yang alif ini kemunculan al-quran adalah puncak pemikiran filsafat bagi bangsa arab ya ini ada benarnya ya cuma kita lihat dulu yang nanti yang lain dulu apakah ada yang lebih pas yang bangsa arab tidak mulai berpikir filsafat ketika munculnya al-quran ya ini ada benarnya juga bangsa arab tidak berpikir tentang filsafat tidak mulai berpikir filsafat ketika munculnya al-quran nah ini kurang pas ya jadi ini kebalikannya kalau tadi kan jadi pemikiran filsafat tidak muncul kecuali setelah munculnya al-quran tapi disitu malah tidak mulai tidak muncul kalau yang jim bangsa arab tidak mulai berpikir filsafat kecuali di masa awal-awal kemunculan islam bangsa arab tidak berpikir filsafat kecuali di awal-awal munculnya islam ini kurang pas kenapa karena kita tahu ketika awal-awal kemunculan islam bangsa arab belum berpikir tentang filsafat jadi filsafat baru berkembang itu di abad-abad kedua masyahi di masa daulah abasiyah lalu yang dal asbah al-quran masdarul fikir al-filosafi al-arab al-quran menjadi sumber pemikiran filsafat bagi bangsa arab ini paling pas jadi al-quran menjadi sumber pemikiran filsafat bangsa arab ini agak kontroversial juga jadi masih bisa didebat cuman memang menurut soal ini yang paling pas itu dal al-quran adalah sumber pemikiran filsafat bangsa arab kadang-kadang yang kuat juga adalah yang yang jim ini bangsa arab tidak berpikir filsafat kecuali di masa kemunculan islam itu juga kuat cuman itu kurang kuat kenapa karena sejarahnya itu filsafat baru berkembang bukan di masa kemunculan tapi di masa kejayaan islam di masa daulah abasyah jadi ini jawabannya dal oke lanjut yang kedua innal um tatahammalu mas'uliyatan ijtima'iyatan kabir innal um sesungguhnya ibu tatahammal memanggul atau mengangkat tatahammal mengangkat mas'uliyah tanggung jawab islamiyah sosial kabir yang besar seungguhnya ibu itu memanggul memegang tanggung jawab sosial yang besar kita lihat mana yang paling mirip dengan itu yang alif innal mas'il alishimayah allati tuwajihuhal um kasihroh muakodah sesungguhnya masalah-masalah sosial yang dihadapi ibu itu banyak dan kompleks ini bisa juga ya sesungguhnya masalah-masalah sosial yang dihadapi ibu banyak dan kompleks yang mbak tatrahul um as'ilatan hawlal qodaya alishimayah allati tuwajihuh sang ibu memberikan tatrahul as'ilatan pertanyaan-pertanyaan hawla seputar al-qodaya alishimayah isu-isu sosial alati tuwajihuh yang dihadapi ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar isu-isu sosial yang dihadapi sudah mau habis kalau yang jim wujub hili al-qodaya alishimayah wajib untuk menyelesaikan isu-isu sosial ini kurang pas tidak ada ibunya dan juga tidak ada tanggung jawabnya kemudian yang dal enjim jika jika seorang ibu itu hamil maka dia memiliki tanggung jawab yang besar dan berat ini juga benar tetapi tidak cocok dengan soal jika ibu hamil maka bebannya berat memang berat kalau lagi hamil kandungannya berat yang dal inna ala'atikil walida diatas pundak seorang ibu wajibat isimayah ada kewajiban-kewajiban sosial yang besar dan berat ini yang paling pas yang dal inna sungguhnya diatas pundak ibu ada kewajiban-kewajiban isimayah sosial kabiroh yang besar wasakila dan juga berat oke yang nomor tiga ini mohon maaf ini lagi ngecas yang nomor tiga soalnya gimana kita lihat labudda antuali jal muhadarah kodoyaha al-islamiyah labudda seharusnya antuali jal muhadarah kuliah itu membahas kodoyaha al-islamiyah isu-isu keislaman seharusnya cerama itu atau kuliah itu membahas isu-isu keislaman mari kita lihat yang nomor tiga ya kesubatuh helil kodoyaha al-islamiyah sulitnya memecahkan isu-isu keislaman ini kurang pas kesubatuh kesulitnya helil itu memecahkan kodoyaha isu-isu islamiyah keislaman kurang cocok yang mbak ta'atudul kodoyaha al-islamiyah bermacam-macamnya isu-isu keislaman ini juga kurang cocok yang jim wujubu ahilil kodoyaha al-islamiyah wajibnya memecahkan isu-isu keislaman kurang cocok yang dal al-muhadroh fil kodoyaha al-islamiyah kuliahnya tentang isu-isu keislaman ini yang pas ada muhadrohnya dan ada isu-isu keislaman maka jawabannya yang dal oke lanjut ke nomor empat mari kita lihat soalnya al-ihtilaf zahiratun tobi'ayatun dilbasyar fikul lishu'un wafikul lilsur al-ihtilaf perbedaan itu adalah zahiratun fenomena tobi'ayatun yang alami lilsbasyar bagi manusia fikul lishu'un wafikul lilsur di semua urusan dan di semua masa al-ihtilaf perbedaan adalah fenomena alami bagi manusia di semua urusan dan di semua masa mari kita lihat nomor empat mana yang cocok zahiratun lilsur fenomena perbedaan di semua urusan tobi'ayatun hal yang alami ladannas fi aslin mu'ayatun bagi manusia di masa tertentu nah ini gak pas karena ada masa tertentu padahal soalnya tadi di semua masa yang yu'adul lilsur perbedaan itu dianggap fikul lishu'un di semua urusan merupakan fenomena yang alami ini lumayan yang jim yu'adul lilsur perbedaan itu dianggap fi bangdil masail dalam beberapa urusan amrun adian sesuatu yang biasa fi lkhayah al-basyariah di dalam kehidupan manusia fi aslin mu'ayen di masa tertentu ini juga lumayan tapi ada fi aslin mu'ayen jadi gak pas merupakan hal yang alami bahwa manusia itu berbeda-beda dalam semua urusan dan di semua masa ini yang mana yang kira-kira yang kira-kira pas antara ba dengan dal kira-kira mana yang paling pas sepertinya ini yang dal kenapa karena ada syu'un dan ada ngusur dua-duanya dibahas kalau yang ini cuma syu'un saja seharusnya dal mari kita lihat kuncinya nomor empat dal nomor lima hadal kisem muzawadun bit televiziun it talimi hadal kisem kisem itu kalau di bahasa Arab orang-orang Arab menyebut kisem itu jurusan jurusan di universitas muzawad dilengkapi bit televisiun it talimi dengan televisi pengajaran jadi ada tv yang isinya pengajaran-pengajaran di jurusan itu kira-kira mana yang pas mari kita lihat beberapa jawabannya sesungguhnya televisi pengajaran adalah satu-satunya sarana di jurusan itu ini kurang pas padahal itu cuma kata-katanya dilengkapi berarti ada fasilitas yang lain bukan satu-satunya wahidah ini satu-satunya tidak ada di dalam jurusan ini kecuali hanya televisi pengajaran ini juga tidak pas yang jim inna televisiun min wasaili talim fihad al-kisem sesungguhnya televisi termasuk sarana pengajaran di jurusan ini ini juga pas ini paling pas ini yang dal inna haza al-kisem layas sahdimu gwerot televisiun at-talimi oke kalau yang jim untuk untuk kali ini mudah-mudahan sukses videonya jadi dan bisa anda pahami silahkan komen kalau ada komentar dan juga masukkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.